Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial terbaru cara untuk menghidupkan HP realme yang tiba-tiba mati untuk kalian yang mempunyai HP realme yang tiba-tiba mati temen-temen tidak usah panik dulu ya temen-temen selama penyebab mati tersebut bukan dikarenakan HP kalian jatuh atau HP kalian akan kena air temen-temen bisa coba dulu dengan trik yang saya akan berikan pada video kali ini Oke teman-teman disini saya akan mensimulasikan menggunakan HP realme ini temen-temen ya dan untuk cara ini bisa kalian terapkan di semua tipe HP realme Oke langkah yang pertama disini temen-temen kita harus menekan secara bertamaan di bagian tombol power sama tombol volume bawah jadi silahkan kalian tekan secara bersamaan untuk tombol power sama volume bawah secara bersamaan selama 5 menit jika di HP kalian tidak merespon dengan menekan lama di bagian tombol power sama volume bawah secara bersamaan silahkan kalian ganti dengan menekan secara bersamaan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan selama lima menit atau juga enam menit atau juga tujuh menit ya temen-temen silahkan teman-temen aja kalian coba disini kita langsung tes untuk menekan secara bersamaan di bagian tombol power sama tombol volume bawah kita tekan apa yang terjadi 123 jika sudah muncul untuk logo realme kita lepas saja apa yang terjadi di HP ini temen-temen kalau di HP saya ini teman-teman dia masuk ke pilih bahasa seperti ini nah berikutnya kita pilih di bagian Inggris berikutnya teman-teman disini kita pilih menu reboot kemudian kita klik OK nah maka selanjutnya HP ini akan mati dan akan menyala lagi dengan sendirinya dipastikan untuk data-data aman 100% itu untuk cara yang pertama nanti kita coba tes temen-temennya dengan cara yang kedua yaitu dengan menekan lama di bagian tombol power sama volume atas apa yang terjadi di HP realme ini oke HPnya sudah kembali menyala seperti semula oke sekarang kita matikan dulu untuk HPnya nah lanjut ke cara yang kedua atau juga percobaan yang kedua kita matikan dulu untuk HPnya sekarang langsung saja kita tes dengan menekan lama di bagian tombol power ini sama volume atas apa yang yang terjadi pada HP saya ini disini sudah keluar untuk logo realme nya ternyata untuk di HP saya ini kalau kita menekan di bagian tombol power sama volume atas secara bersamaan dia cuma merestora doang ya teman-teman tanpa dibawa masuk dulu ke pilih bahasa seperti tadi baiklah itu kedua tips untuk mengatasi HP realme yang tiba-tiba mati silahkan selamat mencoba video ini saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh